Intro Nama saya Nafauzia, aku kelas 6 dari Yemiah Siputra Dan aku disini sebagai penulis novel dan cerpen Sebenernya dari dulu, dari TK juga udah nulis-nulis iseng-iseng gitu Tapi dulu kan TK masih coret-coret gitu Nah pas udah SD-nya mulai pake kata gitu kan Pake kata udah dirangkai gitu kata-katanya Di orang kan udah lumayan bisa lah ya kelas 2 itu Aku biasanya nulis-nulis cerpen-cerpen gitu Nah lama-lama lulusnya makin panjang-makin panjang Nah terus pas diliatin sama kurut katanya tuh bagus Jadi disuruh diterbitin Tapi agak malu-malu juga pas jadi Ya agak malu-malu gitu jadi gak pede gitu Jadi pas kelas 3 baru dibikin yang lebih bagus Yang kata-katanya lebih baku Yang lebih bagus juga Nah disitu saya memberanikan diri Untuk menerbitkannya Ternyata menerbit buku itu 7 gitu Jadi dia menerbitkan bukunya ya Dengan penuh semangat saya berhasil Menerbitkan satu cerita disitu Ya dari situ saya mendapatkan penghasilan Lebih baik ya Jadi bisa menuangkan inspirasi Bisa menuangkan isi pikiran yang ada Jadi daripada ngelakuin yang gak jelas gitu kan Mendingan nulis kan Jadi kalau menulis kan bisa jadi Kalau misalnya diterbitin kan bisa Dapat penghasilan Kalau misalnya nonton TV Misalnya main game Itu kan gak bakalan dapet penghasilan Kalau mana boros listrik kan Jadi yaudah mendingan nulis Lagipula saya emang udah kebiasaan tangannya Jadi kalau misalnya dapat ide sedikit-sedikit itu Mendingan ditulisin Bapak-bapaknya ditulisin juga Jadi nanti kalau misalnya Gak apa-apa sih kalau misalnya Nulis yang ini Terus tiba-tiba malah Tiba-tiba nulis yang lain lagi Gak pernah selesai gitu ciptanya Nanti kalau misalnya besok-besok-besoknya Lalu pas dilihat nanti bisa ditulis lagi Jadi diterbitin Kalau misalnya gagal yang ditolak Yang gak apa-apa Nanti cari yang lebih bagus Terbitin lagi Inspirasinya itu Dari buku Kak KPK ya biasanya Jadi baca-baca Oh ternyata bagus-bagus itu buku Jadi dari TK itu udah ngeliat-liat aja Jadi ngeliat-liat gambarnya Walaupun gambarnya sedikit Cuma satu bab satu gambar gitu Tapi gak tau gimana Jadi TK itu suka banget Sama Kak KPK Jadi pas Sampai SD Sampai SD juga Pas kelas 3 Itu mulai banyak banget Itu di lemari Buku Kak KPK Kalau sekarang udah mulai novel-novel Kayak novel Harry Potter Novel Hobbit Novel of the Ring Nah yang lain-lain lah Impian ke depan Saya ingin lebih Bagus dalam menulis Lebih Dikembangkan kata-katanya Dan Saya sebenarnya ingin mempunyai Buku Sebuah novel Yang nanti banyak Banyak Yang laris Yang jadi Best of the best lah Ini adalah beberapa buku Yang saya tulis Waktu itu Nah disini Ada buku Yang menceritakan Tentang Kembaran Dua anak kembaran Yang Merasa mereka itu Tidak cocok kembar Dan mereka itu Biasanya saling berkelahi Namun di akhir cerita Mereka itu Sangat dekat Jadi ini perjalanan mereka Ini juga salah satu buku Yang Saya tulis Judulnya Melukis Mentari Jadi ini Tentang Tiga sahabat Yang Mempunyai karakteristik Yang sangat berbeda Yang satu tomboy Yang satu pintar Yang satu lagi feminim Dan ini Cerita tentang Good Luck Demby Salah satu Best seller Yang aku Yang aku tulis Ini menceritakan Tentang Hayalan-hayalan Jadi Dunia komputer Dunia game Ada disini semua Jadi ini tentang Aurevoid Tentang menyelamatkan Sahabat Salah satu diantara mereka Jatuh sakit Kena kanker Nah Dua 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 orang Sisanya Mereka mencoba Untuk menyelamatkan Si Satu orang tersebut Jadi mereka Mengumpulkan Donasi Mengumpulkan uang Dan sebagainya Lain-lain Untuk biaya operasi Jadi ini buku Tentang Me and my sister Jadi Dua Dua kakak beradik Yang Kakaknya Satu feminim Feminim sekali Dan adiknya itu Sangat tomboy Jadi dia gak suka Dekat-dekat sama kakaknya Nah ini Buku tentang The Secret School Jadi Mister-misteri Yang ada Di sekolah Dia Di sekolah tersebut Kalau ini Adalah Kumpulan-kumpulan Jepan Nah Di salah satunya Adalah Dia Dan ratu Mopela Jadi Si tokoh utama ini Sebenarnya Dia hilang Di hutan Karena saat Waktu itu Camping Bersama teman-temannya Lalu di tengah perjalanan Dia bertemu dengan Ratu Mopela Yang mengaku Sebagai Bidadari Dari Langit Dan ini adalah Buku Kumpulan-kumpulan Jepan Yang sangat-sangat keren Menurut saya Ini judulnya Happy Everyday Di depannya Dan Di dalamnya Ada Ada Beberapa cerita Tentang Anak-anak yatim Tiatu Nah ini adalah Buku Yang berjudul Artinya Arti sahabat Ini juga Cerpen-cerpen Yang Menurut saya Juga bagus-bagus Dan Ini Salah satunya adalah Saat seorang sahabat Jatuh Jatuh karena sedih Jatuh karena Selesara Jadi Untuk Seluruh penulis Yang ada di Indonesia Jangan pantang menyerah Karena Buktinya Saya sendiri Bisa menulis Jadi jangan pantang menyerah Tetap semangat untuk menulis Jangan pernah putus asa untuk menulis Ya Jangan lupa untuk menulis Jangan lupa untuk menulis Terima kasih atas dukungた